Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, menyatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang gugur saat menjalankan tugas di pemilu 2019. Kedepannya, pemerintah dan anggota legislatif DPR yang terpilih dalam pemilu 2019 akan segera mengevaluasi dan membahas tata cara pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo, pastikan pemberian uang santunan kepada KPPS yang meninggal dunia setelah bertugas di pemilu serentak 2019. Selain telah dibahas dan disetujui oleh Presiden dan Menteri Keuangan, santunan tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pahlawan pemilu yang gugur dalam pelaksanaan tugas demi suksesnya penyelenggaraan pemilu 2019 yang terbesar di dunia. Kedepannya, pemerintah dan anggota legislatif DPR yang terpilih dalam pemilu 2019 akan segera mengevaluasi dan membahas tata cara pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, sehingga tidak menyebabkan kematian para petugas penyelenggaraan pemilu karena kelelahan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Suryono, INews melaporkan.